Hai everyone, it's Miss Nella. Hari ini aku mau bikin tutorial 100K Makeup Challenge. Apa itu 100K Makeup Challenge? Itu adalah challenge di mana total makeup yang aku beli maksimal 100 ribu. Ini tuh mau membuktikan kalau menjadi cantik itu tidak perlu mahal. Bahkan beberapa produk makeup itu bisa menjadi multifungsi. So, kalau misalnya kalian pengen tahu gimana caranya aku membentuk look ini dengan harga 100 ribu, just keep on watching. Untuk base makeupnya, aku akan pakai foundation dari Viva, warnanya natural. Ini harganya 6.700 rupiah. Nah, untuk meratakannya, aku bakal pakai sponge. Ini aku dapat dari bedak yang nanti akan aku pakai. Ini dari yang aku lihat, light coverage banget. Jadi aku mau tambahin lagi. Soalnya aku lihat dia nggak bisa menutupi dengan bagus dalam sekali pakai. Nah, ini udah setelah dua kali pakai. Terus aku lihat kantong mata hitam aku ini masih sedikit kelihatan. Jadi aku akan pakai untuk lapis yang ketiga. Tapi yang ini cuma di kantong matanya aja. Oke, ini foundation-nya aku udah selesai. Sekarang aku mau pakai bedak. Bedak yang akan aku pakai ini dari Mirabella Cheek nomor 1. Nah, aku lihat ini ada coverage-nya sih. Karena namanya tadi 2-way cake juga. Jadi dia selain ada bedaknya, dia juga berfungsi sebagai foundation powder. Aku udah selesai pakai foundation sama bedaknya. Sekarang aku mau pakai alis. Pensil alis yang bakal aku pakai ini namanya Silky Girl yang warna hitam. Harga dari pensil alisnya ini adalah Rp25.000. Aku pakai tipis-tipis aja. Setelah aku pakai alis, sekarang aku mau pakai eyeshadow. Eyeshadow yang aku pakai ini dari Viva warna coklat. Harga dari eyeshadow ini Rp10.500. Dia bentuknya krim gini, jadi aku bakal pakai jari aku. Buat aku pakai di seluruh kelopak mata aku. Terus aku bakal pakai jari klinking aku. Ini gunanya aku mau pakai eyeshadow di bagian bawah matanya. Berhubung aku nggak beli eyeliner, aku bakal pakai pensil alis yang tadi. Buat jadi eyeliner. Pensil alisnya sama kayak yang tadi. Ini Silky Girl yang warna hitam. Harganya tadi Rp25.000. Aku bakal pakai di bagian atas mata sama di bagian bawah mata. Nah, buat menutupi semuanya, aku bakal pakai bulu mata. Mereknya Blink dan harganya Rp5.000. Sedangkan untuk lemnya, ini dari merek Pias Eye Putih. Harganya Rp12.000. Nah, kalau kita kasih lem di bulu matanya, kita harus tunggu 20 detikan lah. Baru kita tempel. Berhubung karena Rp100.000 itu bukan uang yang cukup untuk beli contouring. Aku akan pakai eyeshadow yang tadi juga. Ini eyeshadow Viva harganya Rp10.500. Cara pengaplikasiannya, yaitu kita aplikasi di bagian yang mau kita contouring. Aku akan contouring di bagian jawline aku sama di tulang pipi. Setelah itu, karena aku nggak punya brush, jadi aku akan pakai jari untuk diratakan. Jadi eyeshadow ini kegunaannya bisa banyak banget, walaupun harganya cuma Rp10.500. Sekarang aku mau pakai blush on. Berhubung, aku nggak bisa beli blush on. Aku akan pakai lipstick dari Mira Bella Cic, harganya Rp12.700. Dan warna yang akan aku pakai ini, warna yang 08. Cara aplikasinya, aku akan oles di bagian pipi sedikit-sedikit. Lalu nanti aku blend pakai jari. Dan dengan lipstick yang sama, aku akan pakai di bibir aku. Nah, untuk men-set semuanya, aku akan menggunakan bedak yang tadi, supaya lipstick yang sama contouring yang tadi itu nggak bergeser-geser. Jadi ini adalah hasil dari 100K Makeup Challenge. Tuh kan terbukti kalau jadi cantik, nggak perlu mahal. Cukup Rp100.000 kalian bisa mendapatkan hasil seperti ini. Tadi aku sudah membuat 100K Makeup Challenge ini, dan sekarang aku mau hitung berapa jumlah harga dari makeup-makeup aku ini. Hasilnya, total dari semua makeup aku harganya Rp92.900. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah! OUTRO Outro sub indo by broth3rmax